Intro Satgas lawan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional DPR RI meninjau kantor, bea, dan cukai pelabuhan Tanjung Priuk untuk memantau langsung proses izin masuk alat kesehatan, tabung oksigen, dan obat-obatan untuk penanganan COVID-19. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, yang juga Koordinator Satgas Lawan COVID-19 DPR RI mengatakan Satgas DPR RI mengapresiasi bea cukai yang telah membuka kemudahan peraturan khusus untuk barang kebutuhan COVID-19 seperti alat kesehatan, obat-obatan, dan tabung oksigen. Kami apresiasi kepada pihak bea cukai yang telah membuka kemudahan-kemudahan peraturan untuk memasukkan barang kebutuhan untuk COVID-19 seperti alat-alat kesehatan, obat-obatan, dan tabung gas di mana aturan yang dibuat itu mempermudah dalam tempo cepat bisa langsung dieksekusi ke sasaran dan ke daerah. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Askolani, mengatakan sistem pelayanan di Bea Cukai sudah online 24 jam untuk memfasilitasi percepatan masuknya alat-alat kesehatan, tabung oksigen, dan obat-obatan COVID-19. Alhamdulillah online bisa 24 jam seminggu memfasilitasi percepatan pemasukan alat-alat kesehatan. Di sini utamanya tabung dan obat-obatan. Dan tadi kami sampaikan juga ke Bapak Wakil Ketua, satu lagi yang juga cukup masif adalah vaksin. Tapi vaksin itu disuta. Zikri Amin dan Yaserto Denus, TVR Palumen, melaporkan. Terima kasih telah menonton!